Indonesia Ikatan keluarga Pondok Modern dibekerja sama dengan Masjid Raya dan Asrama Haji dalam melaksanakan pesantren kilat dimana pesantren kilat tersebut hanya dibuka selama 5 hari dimulai pada tanggal 31 Mei hingga tanggal 4 Juni 2018 berlokasi di Asrama Haji Batam Center lebih kurang ada seribu santri yang ada di Kepulauan Riau mengikuti pesantren tersebut disini kita pakai dengan istilah ustadzanya, jadi ada muda birok, ada musrib atau ustadzanya dan itu dari bangun tidur mereka sahur, sahur, sholat subuh, sholat subuh, ngaji habis itu pembagian mafrodat, pembagian mafrodat itu pembagian kosa kata bahasa Arab dan bahasa Inggris minimal dalam jangka waktu 5 hari, kalaupun mereka tidak bisa berbahasa Arab minimal dia bisa mengibut namanya dengan sebutan anak kegiatan pesantren ini rutin dilaksanakan selama 5 hari mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali dan anak-anak yang dibawah pengawasan IKPM mereka yang sedang mondok di IKPM Gorontalo yang disebut mudabir dan alumni IKPM atau musrib berdomisili di kota Batam mempercayakan untuk berbagi ilmu kepada seribu santri yang mengikuti pesantren kilat tersebut ada pun ilmu yang diberikan para mudabir ini seperti pembagian kosa kata Arab dan bahasa Inggris tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau oke, satu-dua-dua selamat menikmati